Intro Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Surian Kalimantan Tengah Juli Eko Prasetyo meminta kepada pihak Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Setempat untuk melakukan penertiban alat beragak kampanye Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Surian menanggapi persoalan APK berupa spanduk maupun pamflet peserta pemilu 2024 yang dipasang secara tidak tertib atau dipasang di lokasi yang tidak seharusnya Coba selesai ini membuat aturan, tapi kurang juga ketegasannya Misalkan, simpel aja, dilarang memasang APK di Ayani Berkaitan dengan hal tersebut, politisi dari PDI Perjuangan ini juga meminta Bawaslu setempat segera bertindak dan dapat melakukan penertiban terkait APK yang dipasang di tempat yang tidak seharusnya tersebut Dari Kabupaten Surian Kalimantan Tengah, Tim Liputan Antara TV, Mewartakan